2 juta dapat 200 juta 2 juta dapat ratusan juta mana mungkin oke ya nggak percaya nih ya ikutin video-video saya sampai selesai Insyaallah anda paham teman-teman semua paham bahwa dengan 2 juta dapat ratusan juta rupiah ikutin ya cus jeng 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 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Faizy Trisi berlian di video kali ini saya akan sharing mesin apa aja sih yang harus dimiliki untuk membuka usaha jahit untuk penjahit pemula yang baru aja belajar pelatihan kira-kira usaha jahitan dirumah kira-kira apa aja sih harus mahalkah harus murahkah tapi tentunya kalau punya budget banyak sih tak kesayang no problem semua mesin bisa kebeli tergantung kita mau beli mesin yang canggih otomatis yang baru yang udah komplit dan lain-lain ini khususnya saya sharingkan untuk kira-kira yang budgetnya minim misalkan punya uang dua juta aja tapi mau buka usaha jahit kira-kira bisa nggak nah uang dua juta kalau tanya saya nih ya untuk buka usaha jahit bisa bahkan satu juta pun bisa bahkan 500 ribu pun bisa gampang aja yang penting kuncinya cuma satu yaitu ada semangat yang menyala-nyala dalam diri kita semua jalan pasti akan terbuka lebar banget nih ya misalkan punya dua uang dua juta beli mesin jahit yang hitam butterfly atau singer itu second aja itu harganya paling kalau second itu misalkan 800 kurang lebih 800 apalagi tetangganya yang punya mesin nggak terpakai dan ya nih kita lanjut aja kita beli aja mungkin lebih murah bisa 500 ribu aja karena mesin itu semakin banyak jadi banyak yang punya mesin dan mereknya beda-beda dan mungkin banyak orang yang beli mesin tapi nggak jadi untuk usaha jahit apa banyak yang untuk perlengkapan rumah tapi untuk karena terlalu padatnya mau di jual di lelang gitu aja nggak dipakai itu nah kita bisa menampung kayak gitu kita bisa selektif milih harga yang murah tapi mesin jahit itu masih bisa di operasikan kayak gitu ya 500 aja bahkan bisa ya kita letaklah satu juta untuk mesin jahitnya ya terus yang kedua adalah mesin upress tadi kan satu mesin jahit dua mesin upress nah mesin upress kita cari second aja second kurang lebih harganya 750 nah kita letaklah 750 ya kita cari mesin upress yang kuno aja yang biasa yang dulu nanti saya perlihatkan ya yang biasa aja mungkin itu banyak orang yang punya dan mungkin udah nggak terpakai karena dia memilih tipe atau merek yang lebih canggih lebih bagus yang mungkin benangnya ada benang 6 atau benang 4 ya gitu ya kita milih yang benang 3 dulu aja karena kita berjahit pemula dan kita lihat nanti prospek kedepannya sambil jalan sambil terkumpul modal kita beli yang lebih bagus lagi kayak gitu yang penting kita jalan lagi langsung esen setelah ikut pelatihan setelah belajar mempunyai kemampuan untuk menjahit dan mau buka jahit yang yang penting semangat pasti ada jalan kita letaklah taruh 750 untuk membeli mesin upress terus yang ketiga adalah udah mesin jahit udah upress udah terus itik-itik untuk membuat lubang kancing lubang letak kancing tuh penting itu ya kalau second ya cuman 100 ada yang mau jual tapi kita secondnya itu di bengkel atau di orang yang emang udah punya dan dia udah nggak mau menggunakan itu untuk membuat lubang kancing bisa kita untuk referensi ya kita kita beli aja mau dijual nggak kayak gitu kalau beri baru ya sekitar 200 250 lah sekitar itu taruhlah kita beli karena ada nggak ada yang mau menjual mesin lubang itik-itik kayak gitu ya alat untuk buang lubang titik kita beli aja harganya 250 mesin jahit 1 juta opress 750 mesin itik-itik 250 udah cukup itu untuk membuka usaha jahit jadi model 2 juta udah cukup udah komplit kita mesin alat untuk membuat lubang itik-itik nanti kita pasang ke mesin jahit kita bungkar pasang bungkar pasang selagi mau diperlukan kita pasang kita buat habis itu kita lepas untuk jahit lagi kayak gitu nah terus saya tunjukkan kayak apa sih model 2 juta kita cukup untuk buka usaha jahit yuk temen nih nih ini satu harus mempunyai mesin jahit otomatis ya otomatis harus punya ini alat utamanya adalah mesin jahit nih kalau second mungkin 1 juta udah dapet kayak gini ya karena sekarang perkembangan zaman itu kan mesin banyak banget yang penting kita milihnya itu bisa dioperasikan bisa bagus bisa untuk jahit setelahnya bagus kayak gitu kita beli aja second aja nggak usah baru nggak apa-apa yang penting masih bagus seperti ini nih kayak gini ya nah terus yang kedua adalah mesin ubras mesin ubras itu beli aja yang kayak gini nih nih kita naikin harganya tadi maksudnya kita di tengah-tengah ya 750 udah dapet nih second masih bagus kalau kayak gini keadaannya mesin mungkin enggak 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 laku ya mungkin enam ratusan lah ini ini beli aja yang kayak gini udah berfungsi untuk menyelesaikan tepi jahitan mesin ubras beli aja sementara kayak gini nah mesin kayak ini tuh tahan lama loh teman-teman tahan lama loh aku punya aja lama masih oke-oke aja dan enggak problem karena ini benangnya cuma tiga nah nih dan ini tahan lama nih mesin-mesin kayak gini ketiga adalah mesin itik-itik nih bukan mesin alat untuk membuat lubang kacing ini yang udah dipasang di mesin jahit ya kayak gini eh kalau baru bagus itu sekitar 250 tapi jarang juga yang beli ini second itu jarang kita nyarinya susah ya kita beli second itu sekitar itu tapi kalau di shopee di apa marketplace itu lebih murah-murah banyak ya tapi kita letaklah taruhlah 250 udah dua juta udah dapat tiga alat nanti kalau pembeliannya di bawah dua juta ya sisanya itu buat beli benang-benang jarum jarum untuk sperpa terus untuk beli oli untuk beli apa namanya penggaris yang digunakan untuk beli rit dan beli macam-macam cukup lah itu udah teman-teman udah bisa membuka usaha jahit dengan dua juta eh cukup murah kan teman-teman dan itu dan seperti alat-alat itu kayak mesin jahit mesin operas membuat lebar kancing itik-itik itu nggak ada expirednya jadi berguna selamanya selagi perawatan kita bagus umurnya akan umur panjang mesin-mesin itu bisa digunakan jadi ini salah satu keuntungan teman-teman yang buka usaha jahit ya jadi modalnya sekali nggak ada expired ada luarsa dan bisa digunakan seumur hidup selagi perawatan kita bagus oke itu saja sharing di video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe dan share ke teman-teman semuanya semoga membawa manfaat buat semuanya barokah dan kita semuanya sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berusaha berjuang untuk kesuksesan teman-teman semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati